Mungkinkah kadron akan punah? Ganjar dan Mahfud MD bongkar semua buruk para kadron ini yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Pernyataan bersama Polisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPU Khilafah Ajaran Islam, nentikan segala bentuk penistahan agama, stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Kita dilarang oleh agama, kita mendirikan negara seperti yang didirikan. Tingkat level bahayanya waktu Bapak mau tangan itu udah level 8. Enggak sih, belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi. Cuman benihnya cukup. Dan mereka kan orang-orang ini, orang-orang milik. Ideologi kalau sudah masuk dia akan milik. Dan ideologi itu tidak bisa diberantau sementara pikiran dan sikap. Harus dilawan dengan ideologi juga. Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta, saya ajarin tentang khilafah insya Allah. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerjilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan. Penuh dengan penyelewengan. Baik terhadap syariat maupun hakikat. Mereka yang keras mengatasnamankan politik identitas di sejarahnya. Maka ketika ini munculnya kok ramai. Dan tiba-tiba orang kaget. Kok di institusi kita masing-masing sudah masuk angin. Maka kita sebenarnya ya ini alert tapi terlambat. Pak Ganjar ternyata sudah mulai menemukan akar-akarnya di mana. Dan saya shock juga ketika ternyata berani Pak Ganjar menyentuh pendidikan. Ada apa kalian begitu? Adakah yang salah? Adakah yang salah? Tiba-tiba Anda mencacimaki pemimpin. Tiba-tiba Anda tidak percaya pada negara. Tiba-tiba semuanya menjadi keliru. Bahkan orang kawan. Lolo, saya hanya melihatnya. Pesan-pesan invisible hand sudah masuk. Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu buhut. Adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilan itu tidak radikal. Tapi dia radikal dalam keyakinan tadi. Menganggap diri yang paling benar, dia pemerintah surga. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Ini itulah radikalunya. Itu persoalannya. Apa sih salah HTI? Negara ini dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugian. Nah, mulailah ketahuan. Dan pola-polanya mulai ketahuan. Bagaimana mereka berkelompok, mereka menjadi sangat eksklusi. Waktu-waktu kapan mereka gunakan, sekarang saya detail dan ini polanya kebaca. Nah, kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tawhid, ini kan sama saja ini menjauhkan umat-umat islam ini dari agamanya. Maka apa ya? Tidak pernah saya melarang bendera tawhid. Tapi bendera tawhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekan orang lain. Itu yang saya lawan. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi. Itu mau mengubah dasar negara. Maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerangkan syariah islam secara kapal dalam naungan hilang. Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubah prinsip kedaulatan rakyat. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliah. Dan tegakkan hanya syariah islam saja. Lebih! Yang harus kita lakukan di dalam perubahan masyarakat ini adalah menegakkan khilafah. Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat islam harus berada di negara yang berlabel islam, negara yang disetempel islam. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas, apakah itu yang disetapkan oleh pemerintah? PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Maaf, yang hari ini masih ada cerita-cerita bisik-bisik bermesosria yang intinya tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Lebih baik angkat tangan sekarang. Tidak sesuai, silakan cek. Banyak negara Arab mulai Sudan, Somalia, sampai tekan Timur Tengah, Iraq, Yemen, Afghanistan, Syria, Mesir, setempel islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara. Paten binaten sesama umat islam. Saya tidak mengatakan Pak Mahmud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahmud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Mungkin tidak pernah berguru ke ulama, sehingga omongannya ngaco seperti itu. Sombong amat. Saya lihat cara Madi UGM begini. Menurut islam, cara saya begini. Menurut islam, negara itu wajib ada. Karena dalunya, Mala yakin mulwajib illa bidi fa'wa wajib. Satu kewajiban, kalau tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak laku, yang lain, maka wajib sesuatu itu diadakan. Kalau kewajiban kamu beribadah, tidak bisa kamu laksanakan dengan baik, kalau kamu tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib. Maka Nabi Muhammad mendirikan negara. Itu cerama saya. Saya khawatir sebagaimana di dalam kisah Fir'aun, yang kemudian meminta kepada Haman, arsitekturnya, yang itu dideklar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, kita tidak boleh dan haram mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di Nabi Muhammad itu rajanya, penguasanya itu Nabi. Hukumnya itu langsung dari Allah. Kalau ada orang hukum Cina, lalu turun. Ini hukumannya. Kalau sekarang, membetul Nabi, tidak ada Nabi, kan? Haram. Sebab itu, kalau Anda memaksakan membetul negara seperti Nabi, sekarang berarti mau membetul Nabi baru. Oleh bahwa itu, negara yang baru, yang sekarangnya seperti Indonesia ini, berdasar ikhtihah, kesepatatan para ulama, edu, muhammadiyah, persis, kumpul. Lalu nasionalis, orang beragam, kumpul. Ya, jelas negara. Dan, itu benar, tidak ada. Tidak, makanan muhammadun naba'ah hadin, merizalikum walati rasulillah, waktaman nabiyin, kan? Itu jahilnya. Muhammad itu adalah, kutaman Nabi. Nabi terakhir, tidak boleh, ada Nabi lagi. Berarti tidak boleh, ada negara yang sama, persis seperti Nabi. Tetapi, nilai-nilai bernegara seperti Nabi itu ada. Lalu ada yang ingat berita seperti ini. Mahfud MD, mendirikan negara seperti Nabi Haram. Titik. Kan salah itu. Hops. Lalu orang baru memegang dirul, membaca potongan, lalu berkomentar, tapi baru yang belum baca, nah, lalu ada yang menjelaskan, wadah, jangan Nabi. Sesudah Nabi wafat, harus berijitihar, membuat negara. Itu aja nabi. Nah, itu yang saya rasa, negaranya itu harus produkijitihar. Seperti Indonesia, Muhammad itu sudah beri di pihak, untuk negara yang jener, untuk keperluan waktu sekarang Indonesia, tempat Indonesia, yang budaya dunia ini, negara pandasinya ini. Nah, ini mencari tahu jirul ahkam, ditahu dari azman, wal amsan, wal awal. Nggak bisa diinggari hukum, tata negara, hukum apapun berubah. Kalau, zamannya berubah, Abu Bakar ke Umar berubah kok, sistem ketata negaranya, Abu Bakar dipilih, Umar ditunjuk. Itu sudah sistem, mekanisme. Mungkinkah kadron akan punah, Ganjar dan Mahfud MD, bongkar semua buruk para kadron ini, yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara dilapang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.